Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahapan awal dari training ini terkait dengan skenario yang akan dilakukan dalam 5 hari ke depan, mulai dari Senin sampai dengan Jumat Jadi disini Pak Deddy sudah membuat satu workflow satu bisnis proses yang umumnya dilakukan di Sinarmas Forestry Jadi Pak Deddy berhubung sebagai orang Sinarmas yang memahami bisnis proses yang pada dasarnya sudah dilakukan secara otomatis proses-proses data dari lapangan, kemudian bagaimana menemputkan sampel dan sebagainya sudah ada SOP yang berjalan sampai sekarang dan mempermudah staff dalam melakukan proses terkait dengan GIS Kegiatan training ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan juga menambah pengetahuan terkait dengan keterampilan penggunaan perangkat lunak Kegis Bapak Ibu mungkin biasa menggunakan GIS tapi umumnya perangkat lunak yang digunakan adalah ArcMap atau ArcGIS karena undang-undang informasi geospasial itu menetapkan ada di dalam satu pasal terkait dengan data dan informasi geospasial jadi data geospasial dan informasi geospasial harus dibuat menggunakan perangkat lunak berlisensi dan atau perangkat lunak berkode sumber terbuka atau open source untuk perusahaan Sinarmas saya yakin tidak ada yang sifatnya tidak legal jadi semua dapat diakusisi dengan secara legal namun ada alternatif ya dimana mungkin Bapak Ibu seperti biasanya staff ya membawa pulang pekerjaan gitu kemudian di rumah bekerja menggunakan ArcMap bajakan nah ini yang sedapat mungkin dihindari karena pada dasarnya melanggar hukum untuk pekerjaan-pekerjaan rutin yang menggunakan data GIS dan ketika Bapak Ibu terpaksa menggunakan perangkat lunak ya terpaksa misalnya ada satu kasus soal Bapak Ibu sedang cuti atau memang malam hari ya yang sedang tidak di kantor dan harus membuat data titik garis atau poligon Bapak Ibu mampu dapat menggunakan KIGIS skenario nya disini ada dua pada dasarnya ya jadi data yang dikumpulkan di lapangan biasanya dari GPS jadi Bapak Ibu mengambil titik di lapangan kemudian atau mengukur garis atau membuat poligon misalnya satu luasan menggunakan tracking GPS nah pada saat mengukur di lapangan menggunakan GPS karena akurasi dari GPS itu berubah-berubah ya yang kalau kita melihat dari satu titik ke titik lain itu lurus dan kita merasa berjalan secara lurus tapi hasilnya bisa jadi dia belok-belok ya ada lika-likunya begitu sehingga kalau misalnya membuat poligon yang harusnya persegi panjang ternyata agak miring dan sebagainya jadi disini kita akan belajar bagaimana melihat apakah data yang dikumpulkan itu ada yang salah atau tidak kemudian bagaimana membenarkan ya memperbaiki kesalahan tersebut kemudian yang kedua data dari foto udara itu dari unmanned aerial vehicle dari UFV, dari drone kita akan coba dikirasi objeknya titik, garis, dan poligon misalnya titik tumpukan kayu kemudian jalan, titik jalan, batas petak kemudian poligon kemudian kita akan lakukan cleaning jadi topologinya diperbaiki sehingga outputnya poligon dan poliline kita juga akan belajar bagaimana menghubungkan data tersebut dengan geodatabase yang ada kemudian dilakukan update kemudian yang pasti harus dicek ya topologinya apakah ada yang salah misalnya ada overshoot ada poligon ganda dan sebagainya kemudian kita akan lakukan join attribute jadi ada data-data spasial kemudian ada data attribute kemudian bagaimana kita menggabungkan attribute dengan data spasial kemudian dari data-data yang sudah ada kita bisa melakukan seleksi melakukan query data apa yang ingin kita tampilkan kemudian kita styling warna jalan, bentuk jalan ukuran dan sebagainya kita lakukan layout sehingga kita mampu mencetak petak jadi skenario-nya sebenarnya cukup sederhana dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat mengikuti tahapan training ini dengan mudah bisa jadi ada tahapan yang mungkin sulit tapi mudah-mudahan dapat mengikuti dengan baik terima kasih terima kasih